Cantik sekali Sayang bersih Sayang disayang Sayang disayang sama siapa Sama suami Suaminya di mana Tapi suami saya Halo teman-teman welcome to my youtube channel Thank you sudah klik video ini dan pada semana kali ini Aku bakal membawakan sebuah kasus pembunuhan Yang terjadi di Berbes Jawa Tengah Yang menimpa seorang Anak, tiga anak Kecil yang dibunuh oleh ibu kandungnya Bernama Kanti Utami Berumur 35 tahun Yang diketahui sebagai seorang Yang berprofesi sebagai MUA Seperti apa kitanya Kita langsung aja ke pembahasannya Kasus ini terjadi Pada tanggal 20 Maris 2022 pada hari Minggu Di mana kejadiannya Waktu habis sholat subuh sekitar jam 5 pagi gitu Terdengar teriakan dari rumah Ibu Kanti Utami Di mana ada teriakan minta tolong Dan ternyata ada seorang warga laki-laki Yang langsung masuk ke rumahnya Karena posisinya rumah lagi terkunci Maklum kan masih pagi-pagi banget Dan ternyata setelah didobrak pintunya Di kamarnya Ibu Kanti Utami sedang menggorok leher Ketiga anaknya Di mana satu anak meninggal Dan dua anaknya masih bisa diselamatkan Dengan luka di leher dan juga di dadanya Dan anaknya berhasil dilarikan Ke rumah sakit terdekat Berdasarkan dari media yang saya kutip Ibu Kanti Utami ini merupakan Seorang yang berfesi Sebagai MUE Dan juga dikenal sebagai Orang yang pendiam banget Dan penyayang anak-anak Sontak kasus pembunuhan Yang dilakukan oleh Ibu Kanti Utami Membuat gegel seluruh warga Di Berbes Jawa Tengah Karena ya udah tahu Orangnya pendiam Juga penyayang anak-anak Gak mungkin loh Melakukan hal yang sedemikian Namun itu di luar dugaan semuanya Bahwa Ibu Kanti Utami benar-benar melakukan Hal yang tidak terduga itu Diketahui Kanti Utami ini memiliki Seorang suami Yang bekerja di Jakarta Sebagai fatpam Tapi masa kontraknya udah abis Dari video yang berbedar Ketika ditanyakan oleh Para aparat kepolisian Kita tonton videonya ini Saya lebih Iya Dari kerja saya jadi gurung Gurung sama siapa? Semuanya Semua itu siapa? Semuanya Ibuna mana siapa? Semuanya Kanti Utami Kanti Utami Kanti nama apa? Aku meninggalkan Nama ini Nama ini Cantik terkali Yang disayang sama siapa? Sama suami Suaminya dimana? Aku suami sayang Sering ambur Saya gak sambung Kalau kontraknya Habis nambur lagi Kontrak apanya? Rumahnya apa kerjanya? Kerjanya Oh Kenapa? Saya mau menyelamatkan anak-anak Biar hidup susah Emang hidup susah itu Sama siapa? Biar saya Biar saya Biar saya Nah dari video ini Kita bisa melihat Yang pertama Rasa traumatik Masa kecil Yang masih menempel Di dalam diri ibu ini Jadi memang ada Inner child Yang masih belum bisa disembuhkan Dan juga Diketahui bahwa Si ibu Kanti Utami Dari kecilnya Sudah dikurung Terus kemudian Yang kedua Si Kanti Utami ini Masih butuh Kasih sayang Dari seorang tuaminya Gimana Inner child ini Belum selesai Atau belum sembuh Terus kemudian Ketika sudah menikah Mendapatkan perlakuan Yang kurang baik Jadi kurang kasih sayang Sehingga ibu ini melakukan tindakan yang nekat terhadap anaknya Selain itu Faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan Kenapa ibu ini membunuh ketiga anaknya Dilansi dari beberapa media juga Disebutkan bahwa Motif yang menjadikan Ibu Utami ini Membunuh Yang pertama Karena Mendapat bisikan Dari makhluk gaib Makhluk halus Di telinganya Sehingga rela membunuh Ketiga anaknya Sampai Pada akhirnya Satu meninggal Yang kedua Karena adanya Masalah psikologis Yang menimpa dirinya Kalau dilihat dari Pengakuan si ibu ini Yang ditanyakan oleh Aparat Dia menyatakan Kalau Dia itu Pengen disayang Oleh suaminya Suaminya ini Berprofesi sebagai Satam dan masa kontraknya Udah hampir habis Dan diketahui Info terkini Si suaminya ini Sedang menganggur Sehingga ibu ini Sebagai seorang Ibu rumah tangga Juga harus banting tulang Untuk menghidupi Anak-anaknya Sebagai seorang pria Atau sebagai MUE Diketahui Aktivitas terakhir Meriat itu Pada tanggal 25 Januari 2021 Dia memposting Aktivitasnya Di Instagramnya Pada tanggal 25 itu Nah selain itu Dia juga ingin loh Anaknya Tidak merasakan Kesedihan yang Dia rasakan Karena diketahui Ketika pengakuannya Dari kecil Si ibu Kanti Utami ini Juga udah sering Dikurung Sehingga Ibu ini Masih memiliki Inner child Yang belum sembuh Terus kemudian Daripada Anak saya Merasakan Kesedihan Kesengsaraan Yang saya alami Dan saya juga Ingin anak saya Tidak dibentak-bentak Lebih baik Anak saya mati Agar tidak merasakan Apa yang saya rasakan Itu yang dikatakan Oleh ibu Kanti Utami Dalam video Yang berdar di beberapa media Karena pengakuan dirinya Hingga saat ini Pihak kepolisian Masih belum bisa Menetapkan Apakah ibu Utami ini Sebagai tersangka Untuk Kasus pembunuhan Kali ini Karena ketika ditanya Jawabannya masih Cenderung berubah-ubah Namanya juga masih Belum stabil Secara psikologis Dan juga secara psikisnya Jadi memang perlu Ditunggu dulu Fisiknya Dan secara psikisnya Masih belum siap Untuk ditanyakan Sehingga jawabannya Masih cenderung berubah-ubah Jadi pihak kepolisian Sampai saat ini Masih berusaha Untuk menyelidiki Seperti apa kasusnya Sedangkan yang terbaik Untuk kasus ini Terutama yang sudah meninggal Semoga mendapatkan Tempat terbaik Di sisinya Dan juga untuk Ibu Kanti Utami Semoga segera pulih Terutama di psikisnya Semoga bisa kembali lagi Ke hitohnya Sebagai perempuan Dan tetap Sehat mentalnya Dan apapun Yang terjadi Saya mendoakan Yang terbaik Untuk kasus ini So itu saja Kita yang kita Kebawakan Pada keputusan kali ini Kalau kamu suka Jangan lupa tekan like Comment dan subscribe Serta aktifkan notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan Jika ada kasus baru Atau cerita baru Dari channel ini See you guys Thank you